Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Shah MT menghadiri malam pisah sambut ketua sapu bersih pungutan liar Saberpungli Provinsi Aceh dari Kombespol Dr. Darmawan Suta Wijaya S.E.M.HUM kepada Kombespol Dr. Andes Erwin Faisal M.S.I. di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin 4 September 2017 malam. Dalam sambutannya, Nova mengucapkan selamat datang kepada Erwin Faisal dan meminta seluruh tim Saberpungli Aceh kompak mendukung kepemimpinan Erwin sehingga upaya membersihkan Aceh dari segala praktik pungli dapat tercapai. Nova juga berterima kasih kepada Darmawan Suta Wijaya atas dedikasinya dalam pemberantasan pungli di Aceh selama ini. Nova mengatakan upaya pemberantasan pungli harus ditingkatkan sebab praktik ilegal tersebut sangat merusak tatanan hukum di negeri ini. Jika terus dibiarkan, lanjut Nova, pungli akan merusak masa depan negeri karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menipis. Sementara itu, Darmawan berterima kasih atas dukungan semua pihak selama masa kepemimpinannya. Darmawan juga menjelaskan, selama menjadi ketua Saberpungli, pihaknya telah melakukan 47 operasi tangkap tangan atau OTT. Dari 47 OTT tersebut, pihaknya juga menangkap 86 tersangka. Sementara Erwin Faisal dalam sambutannya meminta semua pihak mendukungnya dalam menjalankan tugas pemberantasan pungutan liar. Serah terima jabatan kedua pejabat tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada Selasa 5 September 2017. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.